Intro Ya Pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku Disyarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung Dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas seputar mengenal nyari punggung bawah Bersama dengan Dr. Daniel T. Surya Disastra SPS Beliau adalah Dr. Specialist Saraf dari Omni Hospitals Alam Sutra Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya Oh iya jangan lupa juga pemirsa nih nanti di segmen terakhir Omni Hospitals Alam Sutra akan bagi-bagi voucher gitu ya Nanti kan kuisnya di segmen terakhir ya Jadi ikuti dulu nih materi dari dokter Nanti karena pertanyaannya seputar materi yang Dr. Daniel sampaikan ya Dokter, jadi kan kalau tadi disinggung seputar faktor resiko gitu ya Oh ternyata luas ya, beragam ya Terus juga bisa ada yang akut, ada yang memang kroni gitu kan Jadi kan perlu ditangani seoptimal mungkin lah Sebaik mungkin Karena kan kalau menganggung kualitas hidup Terus tadi dokter sampai menyinggung gitu ya Permasalahan yang aduh sampai maaf stres Bahkan depresi gitu ya dok ya kasusnya Dia bingung berobat kemana gitu ya Atau memang ada yang sudah berobat kemana-mana Tapi keluhannya belum sempurna Iya belum sempurna hilangnya gitu ya Jadi kan bener-bener pusing gitu mau kemana lagi gitu ya Atau mau diapakan lagi gitu ya dok ya Nah ini ada slide, mungkin slide-nya bisa ditampilkan dulu satu persatu Biar dokter Daniel nanti bisa lebih jelas nih ya Mempaparkan, nah ini kalau ini penyebabnya dulu nih dok ya Penyebab dari nyeri punggung bawah atau back pain ini Secara umum ya ini kita Biasanya terjadi kan antara usianya Banyakan 30 sampai 50 gitu ya Nah yang paling sering itu Karena usia Nah ini tolong diingat ya Usia biasanya makin tua Masalnya makin kaku Jadi makin kaku gitu ya Back pain-nya makin gampang Juga obesity, obesitas ya Jadi kalau yang berat badannya tinggi Makin berat ya ekstra Makin banyak kompresi ke punggungnya Jadi tubuhnya ini menanggung beban yang Menanggung beban kehidupan Beban lemak ini Beban kehidupan Sama aja sih Jadi mau jalan jadi berat Mau ngapa-ngapain juga jadi Agak kurang bersemangat juga ya dok ya Juga artritis ya Itu sendi-sendi Ya usia itu makin gampang Tulang rawannya makin tipis Juga yang paling sekarang Paling banyak justru poor working posture Jadi postur kerja yang buruk Biasanya duduk Gak sender Terus ngangkat barang Salah Main handphone sambil nungging Nunduk gitu ya Jadi ini biasanya bangun-bangun besoknya Sakit bingung Ini kenapa sakit Oh iya gitu ya Oke coba kita sapa dulu ya Ini bertanya ya Oke baiklah Halo Halo ingin bertanya apa Dengan siapa di mana? Dengan Nino di Jakarta mbak Oh iya ingin bertanya apa? Kepada dokter Daniel dok? Untuk dokter dok Pagi dok Pagi Pak Nino ya Pak Nino dari Jakarta ya Pak Nino Jadi ada sakit punggung nih Kita dari tulang belikat ke bawah Sampai di belakang Belakang dengkul dok? Tulang belikat sampai belakang dengkul Kanan kiri pak? Sebelah kiri Sebelah kiri Dari kapan tuh pak? Kurang lebih 4 hari ya Kemarin sempat enakan Cuma karena sore itu Ngangkat beban agak berat Jadi kambuh lagi gitu Oh iya betul Umburnya berapa pak? 44 44 Masih muda ya Ada yang ditanyakan lagi dong? Keluhannya seperti kesemutan atau apa tuh pak? Pegel dok Pegel ya? Iya jadi kalau di bawah jalan tuh Topangan sebelah kiri tuh Agak sakit gitu Iya Pegel aja pokoknya Pegel banget Itu apa yang dirasa waktu gerakan apa tuh? Untuk saat ini jalan pun tuh agak susah Duduk pun harus pegak banget gitu loh Harus diganjel sama apa Dengan bantal gitu Iya Bangun dari duduk sakit? Atau saat duduknya sakit? Saat bangun Oh saat bangun ya? Iya Oke Kemungkinan Apakah ada pantangan? Makan minum gitu? Solusinya mau gimana nih biar cepat sehat lagi gitu? Biar cepat enakan lagi gitu ya Oke Yang pertama ya mungkin yang pertama hindari aktivitas dulu yang tadi ya Istirahat dulu batinnya? Iya Bed rest ya Bed rest Kan membaik tuh waktu hari itu Alhamdulillah sih ya Ya Kedua Ya hindari aktivitas seperti ngangkat-ngangkat dulu Tadi kamu lagi kan karena ngangkat bunda lagi gitu kan? Iya Nah kalau misalnya itu boleh juga tambahan juga obat anti nyeri Anti spasmo otot Itu yang paling awal ya Dijual bebas atau gimana? Iya yang painkiller yang umum ya seperti parasetamol dulu Golongan parasetamol bisa Apa? Apa? Kalau boleh tahu apa nama? Oh nggak boleh ya? Oke deh Itu bapak tahu tuh Ya intinya seperti itu ya Jadi kalau misalnya dalam 5 hari dia belum ada perubahan Lebih baik ya kita kontrol dulu atau perlu lagi diperiksa lebih dalam lagi gitu Tapi kalau bed rest dia dengan painkiller yang ringan cukup ya oke gitu aja Oh gitu Nah mungkin salah Kalau untuk bed restnya posisi tidur tuh lurus-lurus aja atau ada kaki yang harus diangkat atau dinaikkan gitu? Oh iya kalau bagus sih di alas yang rata nih Oh alas rata ya? Pinggangnya jadi rata disini gitu ya sampai ke bawah Terus yang untuk kaki bisa dikasih ganjalan bantal sedikit Di area kakinya kasih bantalan dikit ya? Di bawah lutut sini ya? Oh di bawah lutut ya? Oh itu sih sementara pak ya Oke Kalau memang kasih air hangat kompres-kompres itu boleh juga Oh kompres hangat Jangan dipijit keras-keras atau apa jangan yang terlalu keras dulu ya Tapi kalau pijit-pijit ringan gitu dong? Ya boleh Boleh ya? Tapi jangan terlalu ditekan Oh ya enggak dulu ya oke Baik ada lagi yang ditanyakan atau sudah cukup? Pantangan makan Pantangan makanan Enggak ada ya pantangan makan sih Itu kalau nyeri sih enggak ada pantangan pak ya Kecuali ada preksalab ada pantangan gitu Iya Sudah cukup bapak? Oke cukup terima kasih Oke terima kasih juga bapak ya sudah share disini ya Jadi intinya tadi istirahatkan dulu Jangan angkat-angkat barang-barang yang berat-berat dulu Ya kalaupun memang harus mengangkat ya perhatikan posisi Tapi nanti dulu ya Ini kan sekarang istirahat total dulu Terus minum pen healer yang golongan parastamol tadi Begitu ya Terus juga Apa tuh dokter tadi? Kalau mau pijit ya pelan-pelan aja boleh Istirahatnya juga tadi diperhatikan Yang rata dulu ya dok ya Untuk area pinggang Tapi kalau di yang lutut ini Dikasih ganjalan mungkin bantal Karena dia agak ketarik kan Oke Atau kompres hangat juga tadi bisa ya Untuk mengurangi jalan Lihat dulu nih 5 harian nih Kalau sudah membaik alhamdulillah Kalau enggak mungkin bisa di cek ke dokter gitu ya Kurang lebih seperti itu sih Oke dokter dilanjutkan kembali ya Kalau begitu ya Tadi kan slide nih seputar penyebab ya Penyebab tuh macem-macem ya Mungkin tadi ada obesitas Atau faktor kegemukan Artritis atau OA Terus postur tubuh saat bekerja Terus apalagi usia tadi ya Usia Bener kan aku Wih aku inget deh Dapet voucher Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi bukan buat aku tuh dok ya Nah ini ya penyebab dari back pain Jadi faktor usia Artritis atau OA Obesitas Atau faktor kegemukan ya dok ya Dan juga Nah ini masalah postur tubuh saat bekerja Atau saat duduk Atau apapun lah ya dok yang kurang Postur yang lama Apa sih ergonomis Salah ergonomis Tapi jangka waktu lama Oh jadi ada repetitif gitu ya Hampir setiap hari gitu kan Oh bisa dibayangkan sih Oke baik Coba slide selanjutnya dulu Ini kan penyebab ya Coba slide selanjutnya lagi Strukturnya mungkin perlu tahu ya Struktur Ini struktur Apa sih Kenapa ya sakit ya Di punggung gitu Kan tulang doang itu Ternyata bukan tulang Itu yang sakit tuh Banyak strukturnya Jadi kayak periostium itu di sekitar tulang Yang di samping-samping Dura itu diselaput di dalam Dalam selongsong tulang itu Jadinya itu yang lindungin saraf Yang join Join itu sendi Yang menghubung-hubungkan antara sendi itu Ya facet join Itu paling sering tuh sakit Karena usia artritis gitu Oke Karena orang tuh backbone tuh Backbone kan dia Masalahnya tulang-tulang gitu Padahal tadi ada sendi Ada tutes arah Macam-macam lah gitu ya Ligamen Ligamen gitu ya tuh Bisa dilihat tuh ya Sama disknya tuh Disk itu yang bantalan Bantalan tuh ya istilahnya Kalau di mobil shockbreaker Begitu ya Analogi Analogi Oke Jadi gampang kita tahu Itu kemungkinan apa aja yang bisa Yang merah-merah yang gamparnya Itu seperti Itu radang di ligamen Meradang tuh ligamennya Nyut-nyutan tuh ya Nyutan ya suka Makanya itu Nyiri itu luas Nyiri punggung bawah Jadi kita Yang paling utama Justru kita harus cari Struktur Generator nyerinya Soalnya kalau yang sudah Punya pengalaman sebelumnya Pasti terkam tuh ya nyerinya Jadi ketika disuruh Membayangkan langsung Kebayang Gak nyamannya gitu ya Coba disapa dulu lagi ya Penelpon selanjutnya Halo Dengan siapa di mana Silahkan Halo Ya ibu Ibu siapa Selamat pagi mbak Ya Ibu siapa bu Saya butati di Jakarta Ibu tati Yang tanya apa Silahkan Ini mau Konsultasi sama dokter Saya kan sakit Pinggang bawah Sampai ke bokong Yang parah ini Sampai ke kaki Oh kanan ya Rasanya semutern Nyeri sekali Kalau buat jalan Jadi gimana Saya seret-seret Saya pisang-pisang Seret-seret Umur berapa ibu tati? Saya 50 lebih ya dok 50 ya Dari kapan tuh Sakitnya? Ya kalau Mulai Terasanya udah lama Tapi yang parah ya Satu bulan ini Makin berat ya Satu bulan ini Jalannya di Maaf diseret-seret Sebelah kiri kanan Kanan tadi Kanan ya Kanan ya Dulu tuh pertama Yang sakit kanan dok Tapi kok sekarang Kok pindah ke kiri Yang parah Oh Beda ya Dulu kanan Terus sekarang pindah ke kiri Aktifitasnya Ibu ngapain Biasanya tuh Saya Cuman ibu rumah tangga Saya nyuci juga Gak pernah Karena Angkat galon Angkat galon gak bu? Saya setelah itu Seminggu sekali Tapi kalau di rumah Maksudnya Gerakannya Mungkin Sehari-hari Angkat galon Atau apa tadi Kerjaan berat loh Itu Angkat galon gak kuat ya Masak Masak berjam-jam Berjam-jam Gimana mbak? Nyuci-nyuci Nyuci gitu Nyuci atau masada ya Nyuci Enggak Cuman ya Nyuci piring Itu aja Habis makan Sendiri sama bapak Tapi gak sampai Kan ada yang Masak sampai berjam-jam Berdiri lama gitu Maksudnya Terus posisinya Begitu aja Gitu kan Ada juga yang seperti itu Jatuh-jatuh Gak ada Riwayat jatuh Gak tahu apa Kayaknya saya ingat-ingat Sih kalau Satu sih Enggak ya Enggak ya Oke Nyerinya dari pinggul Sampai ke Betis Ini Congkong ya Sampai ke Bawah kaki Ke ujung jari Itu nyerinya itu dok Yang gak tahan sayang Kayak ke setrum Atau apa Ada Semutan Ada Semutan ya Kemungkinan Ini udah pernah periksa Tadi Eh seminggu sekali Tadi ya Bu ya Periksa Udah ada Periksa Dalam sebulan ini Udah ke Ini rumah sakit Hermina Jadi intinya udah Melakukan periksaan Udah ada ya Udah ada obat Tapi masih sakit Ini belum Kunjung Sebu Iya Oke deh Bisa langsung Beri arahan Gitu ya dok Terima kasih ya bu Terima kasih ya Saran-saran dokter gimana dok Iya Saran-saran dok Nanti kalau Berarti sebulan nih Ibunya juga udah terapi Udah berobat ya Kalau kita Lihat Sendingan obat Belum ada perubahan Kemungkinan struktur yang kena Itu lebih Apa ya Lebih dalam Daripada yang ini Kemungkinan harus periksa MRI atau apa Untuk mengecek Apakah ada Jepitan atau Dan usia juga Udah 50 50-an tadi ya Itu juga mesti Salah satu Buat Indikasi Buat kita melakukan Pemeriksaan radiologi Jadi Memang Gak berubah Nyerinya Dan nyerinya Terus-terusan Gak ada perubahan Ibu ya Jadi Saran dari dokter Nah ini mungkin Arahnya nih Perlu periksa MRI Strukturnya harus kita cari Yang dalam Mungkin Itu biar lebih jelas Pengobatannya Ini ke dokter Kemarin lagi Balik lagi Maksudnya ke Specialist Saraf Ya Ke specialist Saraf Karena kemungkinan Ini udah Saraf Nyerinya kan Menjalar Jadi bukan Statis lokal Disini Tapi dia udah Radikuler Waduh Oke Jadi intinya Bukan di lokal Tapi sudah ada penjelaran Jadi ada baiknya Tadi untuk lebih jelasnya Dilakukan pemeriksaan Yang lebih dalam Lagi Ya gitu ya Biar Segera lebih Apa ya Lebih cepat tadi ya Proses penyembuhannya Biar ibunya juga Gak Kesakitan Mengganggu Aktifitas Gak tahan Tadi kan Aku dengernya juga Aduh Mana ya Begitu kan Jadi semoga cepat sembuh ya Bu ya Tapi dilakukan dulu Pemeriksaannya tadi ya Baiklah Coba slide selanjutnya lagi Ada lagi Nah ini Contohnya Cara kerja ya Gitu Ini video Kan sehari-hari Ini Gerakan-gerakan ini Yang paling sering kan Orang gampang Oh Itu Tuh Gambarannya seperti itu ya Jadi Antara otot Ini mulai Gerak semua itu Pak Adik Gerak Tulang Ini tulang vertebranya Ini itu Nah Nah dari ini kan Dia menunjang Satu badan gede Tulangnya cuma sekecil itu kan Ya Kalau makin besar kan Tulang tetap segitu Tapi badan bebannya Makin besar Disnya jadi Makin berat Oh bantalannya Itu sobracker Beban yang Iya Beban yang berlebihan Juga Beban kerjaan Yang repetisi Berulang yang salah Berulang Gak tepat Gitu ya Nah ini Bantalan dalam tuh Belakangnya yang kuning itu Sarafnya Jadi agak-agak Sibatnya traumatik Kalau disnya pecah Dia neken ke saraf Yang seperti Yang kuning itu tuh Iya itu ke jepit Iya itu ke jepit namanya Oh Oh Ya Ya cuma bayangkan aja deh Itu keluar listrik Itu kan saraf itu Mempersarafi Ke bawah Ke kaki Spinalnya Nah Dia menjalarnya sampai ke Yang si ibu Tadi gambarkan Mirip nih Sampai mau jalan tadi kan Ke pinggul Ke pantat Menjalar tuh Sarapnya sampai ke kaki Tuhan Kelemahan di kaki Atau ada Gangguan di buang air Harus cepat kita periksa Sampai gangguan berkemi Iya Bisa Ada yang kejadian disitu Oh ya Allah Terus ada lagi Coba slide atau video selanjutnya Barangkali Ada gak Coba Ini gambaran Yang penjalaran Saraf ke jepit Jadi menjalarnya Sampai ke Dari pinggul Punggung itu Menjalar sampai ke Betis Sampai ke kaki Itu dia Yang dibilang Saraf ke jepit Jadi nyeri punggung Yang menyebabkan Saraf ke jepit Jadi kalau ke jepit tuh Logikanya tuh Mesti dibebaskan tuh Yang ke jepit itu Betul Disitu masalahnya Ya itu Tapi harus cari tahu Dengan pemeriksaan ya Yang penting Sekarang kita cari struktur Yang bener Coba gambar Berikutnya lagi Selanjutnya Ini kondisi dari Ini gambaran yang Kondisi spine Yang paling atas Itu yang normal Bantelan disknya Sobrekernya masih Bagus Yang kedua Udah mulai pecah Begenerated Udah agak-agak Ada gambaran Itu biasanya pada Penuaan Biasanya Degeneratif soalnya Ini bulging juga Udah mulai nonjel tuh Tapi warna ungu Yang keempat Itu biru ya Itu herniated Yang kejepit Ada lagi yang menipis Sampai bawah Disdegeneration itu Dengan tulang Udah Mengapur Itu pekapuran Yang dibilang orang Pengapuran nih Tulangnya Ternyata prosesnya Seperti itu ya Macem-macem Iya Jadi semakin Tercerahkan Oh ternyata Begitu toh Gambarannya Dr. Daniel Kita jeda dulu sebentar ya Nanti dilanjutkan Di segmen terakhir ya Jangan lupa nih pemirsa Omni Hospitals Alam Sutra Akan bagi-bagi voucher Tapi nanti di segmen Terakhir ya Segmen selanjutnya Jangan lupa ya Baiklah Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi